Assalamualaikum, Alhamdulillah ketemu lagi di channel saya, Haydi Rawantan Alhamdulillah di tanggal 16 bulan 6 2009, mahasiswa sana sawal di farm kita menerima pelatihan BSF secara langsung dan ini adalah beberapa metode belajar yang saya gunakan untuk para peserta jadi awalnya mereka melihat video dan mendengarkannya setelah itu kita mulai praktek di lapangan ini karena kita di lapangan ya kan, salah kena panas jadi ini namanya kandang BSF, mungkin semua udah tahu jadi di kandang BSF ini tempat lalat ini untuk berselur dan berkembang dan setelah itu para peserta diajari beberapa kelengkapan yang ada di kandang salah satunya adalah prepupa karena prepupa ini termasuk salah satu yang terpenting dalam budidaya BSF jadi para peserta diajari untuk memasukkan prepupa ke kandang BSF dan memilih prepupa yang baik dan benar agar BSFnya berkembang di kandang dengan baik dan menghasilkan telur secara optimal dan setelah dari kandang BSF kita lanjut ke rak penetasan dimana disini adalah salah satu segmen terpenting dalam budidaya BSF karena disini pengembang biakan BSF dimulai banyak para peserta atau orang-orang yang belum belajar itu gagal dalam penetasan telur dan biasanya ketika berhasil, hasilnya kurang maksimal 5 dia bang, ke 6 itu kering, nanti contohnya disitu abang ngejus, ngejus kan kulitnya kan gak dimakan kulitnya itu di blender, siramkan disitu oh iya, airnya aja? iya, macem-macem lah abang mau disukanya buah apa kalau Toman yang gak ada kulitnya lah abang kan tapi sisa-sisa itunya kan ada kulitnya di blender juga? ampasnya itu bisa? bisa ampas? bisa tapi katanya ada juga yang gak ngancurkan ampas itu ampas kelapa ini? panas bukan? ampas kelapa? bukan, ampas-ampas tadi ampas jus tadi kalau ampas kelapa itu cuma nanti? ampas kelapa bisa kalau kebahasan kayak gini nanti hari keberapa kasih ampas kelapa ini kan hari ini jangan katanya bang bener gak kalau ngelakukannya gitu jadi semua semua apa namanya tindakan itu ada solusinya gimana caranya supaya aman gitu dah, yuk kita ke sana dan di bagian akhir para peserta diajari untuk memindahkan baby maggot ke rak pembesaran dengan baik dan benar serta mengajari untuk meningkatkan kualitas panen per hari dan bagaimana cara menghemat lahan supaya tidak boros dalam penggunaan lahan untuk budidaya BSF sendiri dan di bagian akhir untuk referensi para peserta saya ajak ke kolam lili karena sejauh ini banyak teman-teman yang saya jumpai di lapangan masih mempunyai stigma atau opini-opini yang salah salah satunya kolam lili itu mesti harus kedalaman 1 meter kolam lili itu harus di tanah kolam lili itu harus bioplok dan macam-macam sebenarnya budidaya lili itu sangat mudah dan sangat menyenangkan hari ini banyak sekali para pembudidaya lili itu rugi karena ilmunya tidak mencukupi alias budidaya lili secara ikut-ikutan dan di bagian akhir kita mulai menanyai para peserta tentang pengalaman mereka budidaya lili maupun beternak jadi kita mulai mendengarkan keluhan-keluhan mereka apa yang mereka didapati di lapangan karena sejauh ini para peternak atau para pembudidaya banyak mendengarkan orang lain akibat tidak mempunyai ilmu yang cukup akhirnya budidayanya mengikuti si A, B, C, dan D dan ini kita mulai dengar apa kesan mereka setelah mengikuti pelatihan dari mana Mas Purasalnya dari Batubara oh dari Batubara terus tujuan daripada pelatihan budidaya magot kemarin kok pengen kali apa sih Pak tujuan dari budidayanya berawal dari hobi saya ini sebenarnya teknik mesin jadi hari-hari kerjaan itu melihat mesin dan bergerak di pengembangan bisnis jadi bermula dari hobi pulang kerja saya mencoba cari alternatif untuk mempress pikiran dengan cara berbudidaya ikan dan mencoba sedang mencoba akuoponik 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 dimana bahannya itu mulai dari pakan apa dari air ikan dialirkan ke akuoponik dan kembali ke akuoponik dan pada akhirnya saya ingin memang membuat sebuah integrated pump yang dimana pakannya itu alami dimakan ke ikan kemudian air ikannya naik ke sayuran yang kita makan tanpa ada bahan kimia tambahan lain pesan dan pesan saya adalah ya ini suatu percontohan yang baik tinggal meningkatkan percontohan percontohan integratednya dari mogot ke ikan dan lain sebagain macamnya kemudian juga di dalam sesi pelatihan tadi kita memang diberi kesempatan yang luar biasa untuk bertanya sehingga menambah kawasan kita namun perlu ditambahkan semacam flow process sehingga nanti alur pendidikan itu berjalan dengan smooth mulai dari kandang mulai apa segala macam itu disampilkan dan saya yakin dengan pengalaman bang Heiri ke depan bisa akan memperbaiki itu oke terima kasih pak atas kesan-kesan oh dari pinje sebelumnya udah budidaya magot udah bang terus kenapa pengen ikut ikut latihan magot lagi gimana bang supaya bisa jadi ke kapasitas produksi bisnis gitu lah kalau kalau gak ikut pelatihan istilahnya bisa sih bisa tapi kurang efektif gitu lah dia kendala semalam waktu budidaya magot kendalanya ini bang kalau waktu kecil itu ulatnya itu lari-larian dari ininya habis itu kalau udah besar gitu ada yang mati setelah ikut pelatihan kira-kira banyak gak solusi yang didapat insya Allah bisa diterapkan terus bang nama saya Doni Setiawan dari Medan Amplas oh Medan Amplas dekat sebelumnya udah ternak bang belum tujuan daripada budidaya magot sendiri ya untuk mengurangi kos pakan lah kan kedepannya mau ternak tak unggas-unggas tak ikan kan biar supaya untuk mengurangi kos patahnya selama pelatihan gimana bang kesan dan pesannya untuk kesannya apa pesannya apa kalau pesannya ya dapat ilmu lah dapat ilmu penyampan dari abang abangnya pun ya bagus juga kan dapat menyerap langsung ke pikiran saya penyampan namanya jodhi yuta barat kenapa tertarik budidaya magot bang untuk memangkas biaya produksi dari pakan setelah abang pelatihan satu hari nih apa yang udah abang dapat dapat soal detail-detail kecil dan teknis tentang apa gimana cara ternak magot terus ke depannya kira-kira gambaran abang kira-kira dengan magot BSF ini peternak itu akan semakin bisa menekan kos atau saran abang mendapat gimana ya kalau untuk ini untuk jangka panjang saya rasa cocok untuk bisa pangkas produksi ternak kita dari kabupaten usrawas profesi senatraselatan tujuan daripada budidaya magot kemarin apa pak kok pengen budidaya magot apa sih tujuannya pertama saya seorang environmentalist saya punya basic dan tujuannya pertama untuk meridius waste kedua ya membantu masyarakat untuk mendapatkan kualitas tenak apakah itu ikan apakah tugas dengan kualitas yang bagus dengan biaya yang murah dengan meningkatkan protein yang tinggi itu yang jelas kesan bapak selama ikut pelatihan apa secara praktek lapangan memang banyak yang saya belajar teori agak berbeda gelampakan ternyata lebih rel rel kas terima kasih